Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia habisi Vietnam 3-0 Man of the Match Vietnam vs Timnas Indonesia Dan posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA tembus 134 setelah habisi Vietnam 3-0 Timnas Indonesia berhasil mengakhiri kutukan selama 20 tahun di kandang Timnas Vietnam Tim berjulukan skuad Garuda itu sukses meraih kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Timnas Indonesia menghabisi Vietnam dengan skor 3-0 pada partai keempat grup F Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Nasional Maidin, Hanoi Pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam waktu Indonesia Barat Vietnam mendapatkan peluang pertama pada menit kelima Namun, tendangan huat Van Hang masih ditangkap oleh keeper Timnas Indonesia Hernando Arisutaryadi Empat menit berselang, Timnas Indonesia membuka keunggulan lewat J.I.Z Menerima umpan sepak pojok dari Tom Haye Back berusia 23 tahun itu menanduk bola ke gawang Vietnam Vietnam berkesempatan menyamakan kedudukan pada menit ke-11 Namun, Hernando Aris masih terlalu kuat untuk ditaklukkan Keeper asal persebaya Surabaya itu bisa mengamankan sundulan jarak dekat Nguyen Tien Lin Pada menit ke-23, Timnas Indonesia menjauh menjadi 2-0 atas Vietnam via Ragnar Orat Mangun Dalam debutnya, Winger berusia 23 tahun itu mampu mencetak gol perdananya bersama skuad Garuda Tertinggal 2 gol, Vietnam menaikkan intensitas serangan Namun, percobaan armada Philippe Trussier itu lewat Nguyen Tien Lin pada menit ke-28 kembali dibendung oleh Hernando Aris Hingga jeda, Tim Garuda unggul 2-0 atas Timnas Vietnam Upaya Vietnam pada menit ke-62 masih gagal menggetarkan gawang Timnas Indonesia Sebab, sepakan bui hoang Vietnam masih melambung di atas mistar gawang Hernando Aris Pada menit ke-80, Timnas Indonesia hampir membuat gol ke-3 Sayangnya, tendangan jarak dekat dari Ragnar Orat Mangun masih menyamping dari gawang Vietnam Kemenangan telak Timnas Indonesia atas Vietnam ditutup oleh Ramadan Sananta pada menit ke-90 plus 8 Memanfaatkan bola rebound dari sundulan Egy Maulana Fikri Striker berusia 21 tahun itu tinggal menyosor bola ke gawang Vietnam Perolehan 3 poin ini membuat Timnas Indonesia mempertahankan posisi kedua dalam kelasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Skuad Garuda mencatatkan 7 poin dari 4 pertandingan Sementara itu, kemenangan atas Vietnam di Maidin menjadi yang pertama untuk Timnas Indonesia dalam 20 tahun belakangan Setelah terakhir kali mengatasi tuan rumah 3-0 di Piala AFF 2004 Adapun Timnas Vietnam masih berada di urutan ketiga grup F dengan nilai 3 Hasil dari 3 kekalahan dan sekali menang Ragnar Orat Mangun menunjukkan kelasnya Winger berusia 26 tahun itu memimpin Timnas Indonesia menghajar Timnas Vietnam di kandangnya dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Timnas Indonesia menyikat Vietnam 3-0 dalam partai keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Maidin, Hanoi Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam waktu Indonesia Barat Melawan Vietnam menjadi momen serba pertama untuk Ragnar Orat Mangun Dalam penampilan perdananya, pesepak bola keturunan Ambon, Maluku itu mencetak gol debutnya untuk skuad Garuda Ragnar Orat Mangun bermain sejak menit awal Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Hiong, memasangnya sebagai gelandang serang kiri dalam formasi 3-4-2-1 Sepanjang pertandingan, Ragnar Orat Mangun mampu merepotkan lini pertahanan Vietnam Kecepatan, dribel, dan gocekannya kerap mengelabui pemain lawan Sudah terlihat kelelahan dan demi perubahan taktik Timnas Indonesia Ragnar Orat Mangun ditarik keluar Sinta Hiong pada menit ke-90 plus 5 untuk digantikan oleh Riki Kambuaya Level Ragnar Orat Mangun memang berbeda Pemain kelahiran Os, Belanda, pada tanggal 21 Januari tahun 1998 itu sangat tenang ketika menguasai bola Pembawaan yang dapat dicontoh oleh Winger Timnas Indonesia lainnya Timnas Indonesia push rank lagi setelah mengalahkan Vietnam 3-0 pada laga lanjutan grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024 Malam Waktu Indonesia Barat Meski belum resmi, berdasarkan hitungan footy rankings Poin Indonesia bertambah 14,66 menjadi 1.102,7 Posisi skuad Garuda naik menjadi 134 Sementara Vietnam kembali merosot, berkurang 14,66 poin Mereka turun 3 peringkat menjadi 115 Ini jelas menjadi bencana besar bagi Vietnam yang sebelum Piala Asia 2023 menjadi tim ASEAN dengan peringkat terbaik 99 Sementara, Timnas Indonesia 3 kali mengalahkan Vietnam sejak Piala Asia dan melesat dari 145 ke 135 Timnas Vietnam mencatat rekor mengenaskan Tim besutan Philippe Trussier itu menjadi tim yang poinnya paling jeblok semenjak Piala Asia 2023 sampai jeda internasional periode Maret tahun 2024 Di Piala Asia, Vietnam menelan 3 kekalahan dari Irak, Jepang, dan Indonesia Kekalahan itu membuat mereka terlempar dari posisi 100 besar Sebelum Piala Asia, Vietnam di posisi 95 Setelah ajang yang digelar di Qatar itu tuntas, Vietnam kehilangan 41 poin dan merosot ke 105 Piala Asia juga menjadi ajang untuk memperbaiki peringkat Indonesia lumayan setelah meraih satu kemenangan atas Vietnam di fase grup Sebelum laga melawan Vietnam, posisi Indonesia masih di angka 147 Dengan perbedaan ranking yang sangat jauh, skuad Garuda mendapatkan poin lumayan berkat kemenangan ini Di Piala Asia, Timnas Indonesia mendapat tambahan 23,18 poin dan naik ke posisi 142 Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Timnas Indonesia yang sebelumnya juga unggul tipis 1-0 Atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karnel, Jakarta, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024 Selain itu, Timnas Indonesia kini sukses memetik 3 kemenangan beruntun saat berjumpa Vietnam Sebelumnya, Tim Merah Putih juga menang 1-0 dalam pertemuan kedua tim di fase grup Piala Asia 2023 Pada tanggal 19 Januari tahun 2024 Menariknya, 3 pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam selalu berakhir tanpa kebobolan alias clean sheet Hasil kemenangan 3-0 ini membuat Timnas Indonesia nyaman di posisi kedua dengan 7 poin di grup F Tim Merah Putih sudah melakoni 4 laga grup F dengan hasil 2 menang, 1 seri, dan 1 kalah Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Komen, like dan sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya